Pesawat maskapai Tibet Ireland tergelincir dan terbakar hebat saat pendak lepas landas dari Bandara Chongqing, China pada Kamis 12 Mei 2022. Diketahui, pesawat dengan nomor penerbangan A319 itu sempat keluar dari jalur sebelum terbakar, yang mengangkut 113 penumpang dan 9 awak. Menurut pernyataan maskapai dari Bandara Internasional Chongqing, Jiangbei, lebih dari 40 penumpang dengan luka ringan dibawa ke rumah sakit dan seluruhnya dievakuasi dengan selamat. Menurut awak kru, pesawat mengalami anomali saat lepas landas, mereka menghentikan lepas landas sesuai prosedur, setelah pesawat tergelincir dari landasan, mesin menggores tanah dan terbakar. Diketahui, jadwal penerbangan menunjukkan pesawat berjenis Airbus A319 yang telah beroperasi dengan maskapai selama 9 tahun. Menurut Piro Wang Yanan, pemimpin redaksi majalah yang berbasis di Beijing, mengatakan kepada Global Team bahwa insiden di landasan pacu terjadi kemungkinan akibat pilot mendeteksi bahaya teknis yang tersembunyi saat lepas landas. Situasi itu, memaksanya membatalkan penerbangan karena ia memperkirakan tidak mungkin sulit bagi pesawat untuk mendarat dengan selamat di bandara. Penyebab kebakaran terutama karena pesawat menggunakan energi pengereman maksimum setelah membatalkan lepas landas membuat mesin terbores ke tanah dan terbakar. Penyelidikan tentang kecelakaan ini masih berlangsung, dan rekaman penerbangan yang terdapat dalam kotak hitam atau black boss pesawat sedang diselidiki. Penyelidikan